Dan langsung saja sudah hadir pembicaraan kita yang keempat pada hari ini yang adalah seorang sandiman ahli muda BSSN dengan topik memory forensics investigation on ransomware. Sudah hadir Bapak Bangkit Hardiawan yang langsung undang ke virtual stage. Pak Bangkit, selamat siang Pak. Halo, selamat siang Mas. Selamat siang selalu Pak Bangkit. Ya, selamat siang selalu. Amin, amin Pak Bangkit. Silahkan Pak Bangkit langsung saja untuk memberikan presentasi pada siang hari ini. Baik, Mas. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini atau siang hari ini, saya akan mencoba sharing sedikit tentang memory forensics investigation on ransomware. Ini sekilas biodata saya. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini sangat pesat. Dan itu berdampak pada meningkatnya serangan di ranah cyber. Dan termasuk serangan ini yang sekarang masih masif yaitu ransomware. Ransomware ini sebenarnya masuk ke dalam salah satu jenis malware yang dimana dia mencegah user ataupun pengguna untuk mengakses komputer device ataupun data pribadi mereka dengan berbagai cara. Tipe dari ransomware sendiri? Tipe dari ransomware sendiri pada umumnya ada dua. Yang pertama, locker ransomware dan crypto ransomware. Kalau locker ransomware itu dia pada intinya adalah mencegah pengguna untuk mengakses komputer ataupun login ke komputer device. Sedangkan crypto ransomware dia menggunakan teknik kriptografi untuk mengenkripsi file ataupun data-data milik korban ataupun target. Dalam kriptografi ransomware ini umumnya lebih kompleks daripada jenis yang sebelumnya yaitu locker ransomware. Dengan crypto ransomware ini dia biasanya mengimplementasikan simetrik kriptografi ataupun public kriptografi ataupun dia mengimplementasikan kedua jenis kriptografi tersebut dengan hybrid kriptosystem. Di mana biasanya untuk file enkripsi ataupun untuk mengenkripsi file dia menggunakan simetrik kriptografi. Kemudian untuk mengamankan kunci simetrik tersebut biasanya dia menggunakan public kriptografi. Dan biasanya ini kombinasi yang sangat kuat ya jadi kunci kita ketahui bersama bahwa kriptografi itu kekuatan selain di algoritma yaitu pada kuncinya. Sehingga ketika kuncinya tersebut bisa kita amankan bahwa maka sesungguhnya sangat kecil kemungkinan bahwa file tersebut bisa di dekripsi. Ada pun tahapan dari serangan ransomware antara lain pertama infection factor ataupun factor infeksi tersebut. Biasanya dia menggunakan phishing ataupun compromise website yang memanfaatkan social engineering ataupun kelemahan dari target. Yang biasanya karena kurangnya security awareness sehingga korban ini dengan mudahnya mengklik ataupun mendownload file-file yang dikirim. Kemudian tahap kedua ada delivery and execution. Di sini di mana ransomware tersebut sudah masuk ke komputer korban dan dia tereksekusi di sistem tersebut. Kemudian tahap selanjutnya yaitu encryption. Di sini proses mulai ransomware tersebut mengenkripsi file-file yang ada di komputer korban. Kemudian tahap selanjutnya backup removal. Ini biasanya menghapus lokal backup di sistem tersebut. Biasanya kalau di Windows itu ada volume shadow copy. Biasanya di situ dia adalah tempat untuk menyimpan restore data di Windows. Jadi ketika ransomware ini menginfeksi komputer korban maka otomatis dia akan menghapus volume shadow copy tersebut. Kemudian ada tahap selanjutnya user notification. Di sini biasanya akan muncul notifikasi bahwa komputer Anda telah terinfeksi ransomware dan lain-lain. Dan untuk membuka biasanya diperlukan semacam pembayaran ataupun transfer sejumlah dana ke hacker ataupun yang mengirim ransomware ini. Kemudian tahap selanjutnya ada payment. Payment disini biasanya payment ini menggunakan media ataupun sarana yaitu cryptocurrency. Karena seperti yang kita ketahui cryptocurrency sangat mengedepankan anonimitas. Sehingga jika pelaku ataupun hacker menggunakan cryptocurrency ini sangat kecil kemungkinan dia akan di-trash ataupun diketahui oleh pihak lain. Kemudian yang tahap terakhir yaitu functionality ini biasanya kompleksnya ransomware ini dia ada tambahan fitur yaitu untuk bisa memperbanyak atau menggandakan diri tanpa adanya keterlibatan dari user. Jadi tanpa user mengklik ataupun mengeksekusi file itu dia bisa menggandakan diri dan menginfeksi ke setiap file ataupun ke setiap environment di komputer korban tersebut. Bahkan beberapa ransomware itu bisa lateral movement ke sistem yang lain selama disitu ada koneksi antar komputer. Kemarin sempat disinggung oleh pembicara sebelumnya ada ransomware as a service. Jadi sekarang sudah ranah ransomware juga menjadi sebuah jasa yang diperjual belikan. Ide dasarnya sebenarnya ransomware as a service ini sama dengan teknologi cloud yaitu jenis cloud software as a service. Jadi dimana dia menawarkan software ransomware ini untuk disewa dengan sejumlah biaya tertentu dan nanti pengguna ataupun penyewa itu akan diberikan hak akses untuk membuat atau mengakses platform dari ransomware ini. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang memory forensik. Sebenarnya memory forensik ini salah satu cabang dari digital forensik ataupun keilmuan digital forensik. Dimana dia menganalisis volatile data di komputer target atau korban gitu dengan sebelumnya mengcapture atau mendam memory di komputer target. Seperti kita ketahui sebenarnya data itu kan ada dua jenis tergantung dari tingkat volatilitasnya yaitu volatile data dan non-volatil data. Sedangkan sebenarnya RAM ini termasuk ke volatile data karena sifatnya dia sangat mudah. Jadi dia butuh power untuk menjaga data agar tetap ada dan tidak hilang. Jadi ketika sumber daya dari komputer korban atau user itu mati maka data di RAM itu juga akan hilang dan mati dan hilang juga di RAM tersebut. Kemudian metodologi yang saya gunakan untuk menganalisis malware atau ransomware ini sebenarnya diambil dari metodologinya SANS. Yang pertama ada mengidentifikasi proses yang bermasalah ataupun malisius. Kemudian kedua ada menganalisis DLL dan handle. Dimana DLL ini dynamic link library yang biasanya ketika suatu proses itu berjalan maka DLL itu kan otomatis dia akan menyertakan juga DLL dan open handle. Kemudian ada review network artifact ini biasanya di memori itu juga kita bisa melihat bahwa data-data jaringan seperti IP address dan lain-lain itu akan tersimpan juga di memori ini. Kemudian ada look for evidence code injection ini biasanya kita melihat bahwa di komputer tersebut terjadi proses injection code dimana ini kita bisa lihat nanti dengan melakukan memori forensik. Kemudian check for sign of rootkit ini biasanya kita akan mengidentifikasi proses yang hidden ataupun tidak tertampil di active process. Biasanya rootkit ini kan dia bisa menyembunyikan dirinya dari proses normal. Jadi di memori forensik ini kita bisa mengidentifikasi bahwa rootkit ini tidak ada di proses normal atau aktif tapi dia ada di terminate process ataupun hidden process. Kemudian yang terakhir kita akan mendamp suspicious process and driver. Ini kita biasanya berdasarkan identifikasi di atas kita mendamp dan nanti kita bisa mengupload ataupun menganalisis secara offline. Baik yang pertama pada memori forensik itu ada kita gunakan open source yaitu volatility. Pada kali ini saya melakukan uji coba pada Windows 7 64 bit dengan dia terinfeksi oleh WannaCry ransomware. Di sini kita bisa lihat dengan plugin PS list itu akan tertampil proses yang berjalan di Windows yang terinfeksi tersebut. Memang di sini kita perlu pengetahuan tentang mana proses yang sebenarnya normal dan mana proses yang sebenarnya di luar kewajaran ataupun proses yang biasanya disamarkan. Jadi malware ataupun ransomware ini biasanya dia menyembunyikan proses dengan mengubah nama ataupun lain-lainnya. Jadi kita harus perlu ketelitian dalam melihat proses yang berjalan ini. Namun ada plugin lain yang bisa kita manfaatkan juga supaya proses itu terlihat lebih jelas yaitu PS3 di mana melihat proses itu dalam bentuk hirarki. Di sini kita bisa lihat bahwa ada 3 proses yang sebenarnya dari nama dan kewajaran itu tidak sesuai ataupun mencerigakan. Jadi antara Wannacry.exe, Wannadecry.exe, Wannadecryptor, PMtools.b.exe dengan PID masing-masing yaitu 972, 796, 2640. Kita catat dulu dari proses ini. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan plugin lain yang seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa rootkit ataupun lainnya itu bisa menyembunyikan dirinya dari proses normal. Jadi ketika kita menjalankan plugin PS list tadi maka yang terampil adalah aktif proses. Sedangkan ketika kita menjalankan plugin PS scan ini atau proses scan ini dia juga menampilkan terminate proses ataupun hidden proses yang berjalan. Jadi di sini kita lihat bahwa ada satu proses yaitu tax.dl.exe di mana dia ada time exit di jam 21.37.12. Jadi ini salah satu indikator bahwa tax.dl.exe ini sebenarnya dia proses yang coba disembunyikan dari normal atau active proses. Jadi ini kita catat juga dengan PID 37.36. Kemudian setelah kita menemukan proses-proses yang dianggap mensurigakan ataupun malicious, maka selanjutnya kita menganalisis proses dynamic library, link library, dan handles-nya. Ini kita bisa gunakan plugin DLL list. Seperti kita lihat di layar bahwa kedua proses ID, PID 796 dan 972 ini menampilkan DLL list yang sama. Karena memang secara tadi proses hirarki bahwa PID 972 ini merupakan self-proses ataupun anak proses dari 796. Jadi 972 ini PID mempunyai parent PID atau parent proses itu di 796. Kemudian kita juga bisa mengekstrak mutan ataupun mutex dari proses yang berjalan. Di sini fungsi dari mutan ini adalah sebenarnya untuk mencegah proses yang berjalan di komputer target. Jadi dia mencegah atau memblok proses lebih dari 1 kali. Jadi ketika sudah berjalan, maka mutex ini fungsinya untuk mensinkronisasi atau mengkontrol dari proses di ransomware ini. Kemudian kita juga bisa ekstrak key. Ini biasanya digunakan untuk melihat adanya registry persistent ya. Jadi kita bisa gunakan plugin handless.min.t key. Jadi di situ akan tertampil bahwa proses ini biar menyertakan juga proses di registry-nya. Jadi dia sebenarnya fungsinya adalah untuk mekanisme persistent ini. Ya ini kita bisa print key juga. Jadi gunakan plugin print key untuk mengekstrak proses yang berjalan di registry dari Microsoft Windows Current Version Flash Run. Jadi ini biasanya proses yang muncul ketika Windows ataupun OS tersebut pertama kali up ataupun on dari proses sebelumnya mati. Jadi dia automatically running proses di sistem tersebut. Kita bisa melihat disini ada VMTools.sg.exe. Dia automatically running. Kita bisa juga selanjutnya bisa mengekstrak network active app dari memory yang kita dapatkan. Karena saya sendiri melakukan uji cobanya menggunakan tipe local host. Jadi disini tidak tergambar bahwa IP public tersebut muncul disini. Jadi saya menggunakan environment yang terisolasi dari internet. Jadi disini munculnya adalah informasi-informasi yang established namun dia menggunakan local host. Jadi tapi beberapa informasi ini kita bisa lihat bahwa proses-proses ini sebenarnya terkait juga dengan transformer tersebut atau wannacry tersebut. Kemudian kita bisa melihat juga ataupun mengekstrak tentang evidence dari code injection. Jadi salah satu teknik ransomware ini dia bisa mengekstrak atau mengekstrak atau mengekstrak atau mengekstrak atau mengekstrak. Jadi dia biasanya kalau untuk ransomware buka ini dia memanfaatkan pilot ataupun exploit eternal blue. Yang dia menyerang SMB protokol di port 445 ya Sebenarnya ini booming di tahun 2017 Ini merupakan golden age nya ransomware Karena di tahun 2017 tersebut ransomware sudah mulai booming ya Jadi dari situ sebenarnya awal mulanya adalah Kelompok hacker bernama Shadow Broker Dia membocorkan cyber weapon yang milik Amerika ya NSA Jadi itu namanya Eternal Blue Dan ini digunakan juga oleh Wannacray untuk mengeksekusi komputer target Terima kasih telah menonton! Saat ini sepertinya Ada sedikit gangguan koneksi ya Pak Bangkit tetap semangat Kita menunggu sejenak ya Karena memang ini suka terjadi Bapak Ibu ya Salah satu bentuk adaptasi kita juga Terhadap acara virtual Dan kita berharap tentunya Pak Bangkit Tadi Iwan segera bisa terkoneksi kembali Dan untuk memastikan juga bahwa koneksi Anda yang di rumah Maupun di kantor maupun di jalan Tetap oke Anda bisa mengikuti acara ini melalui channel YouTube BSSN Karena kalau melalui YouTube Itu sebenarnya lebih ringan ya bandwidthnya ya Dan Anda bisa lebih lancar untuk menonton acara ini gitu Tentara Anda yang lewat zoom Jangan khawatir kalau misalnya memang tiba-tiba layar Anda blur gitu ya Itu karena penyesuaian otomatis dari zoom Jika bandwidth Anda turun Maka dia akan auto-resolute gitu ya Atau auto-blur jadinya agak turun sendiri Jangan khawatir Anda tetap bisa menonton acara dari awal sampai akhir Yang pertama, kedua, ketiga di channel YouTube Oke sudah terhubung kembali dengan Bapak Bangkit Baik silahkan Pak Bangkit langsung melanjutkan Kalau memang sudah terhubung kembali Dan langsung boleh share screen Terima kasih Bapak Ibu semua Yang masih mengikuti acara 4KRIF Talks 2021 Di hari yang ketiga Karena acara yang berlangsung sama 3 hari ini Tentunya dipersiapkan, diselenggarakan oleh Badan Sibir dan Sani Negara Untuk konten dan juga interaksi yang lebih baik Dan pastinya literasi publik yang jauh lebih baik juga Baik Dan jangan kemana-mana Bapak Ibu Setelah Bapak Bangkit selesai penelitasi Kita masih punya pembicara yang terakhir Yaitu Bapak Fadlurahman Naufal Setiawan Seorang analisis forensik BSN juga yang akan membawakan topik RDP Forensik Oke, welcome back Pak Bangkit Silahkan Pak Tadi sempat terputus ya Pak ya Tidak apa-apa ya Boleh langsung dilanjutkan lagi Pak Oh ya Jadi Saya lanjutkan Untuk mendeteksi rootkit ini Dia ada plugin dengan nama pxxview Di sini Dengan pxxview ini kita memungkinkan melihat proses hidden Hidden process Hidden process dari rootkit ini Kita bisa dilihat bahwa txdl.exe ini Dia bernilai false ketika Dilihat dengan plugin pslist Yaitu Dimana plugin pslist ini untuk melihat aktif proses ataupun normal proses yang berjalan Sehingga Sedangkan Dengan psxcan ini kita bisa lihat bahwa nilainya true Berarti dia Apa namanya Terdeteksi oleh psxcan Dimana psxcan ini Sebelumnya saya jelaskan bahwa psxcan ini Digunakan untuk mendeteksi proses yang Antara lain yang terminate Ataupun yang sengaja disembunyikan dari normal proses Untuk Pada dasarnya untuk menyembunyikan dari Aktifitas ransomware tersebut Kemudian selanjutnya kita juga bisa Dump dari proses yang berjalan tersebut Dengan plugin progdump Di sini Kita bisa Manfaatkan program ini untuk mengekstrak tadi PID PID yang kita Satat sebagai Malicious process Ataupun suspicious process Di sini ada tiga PID Yang saya extract Yang dimana Yaitu VMTools SG.XC WanaCrate.XC WanaDecryptor WanaDecryptor Setelah saya dump Saya upload ke virus total Dan semuanya Menghasilkan Dimana Mendeteksi bahwa Proses yang berjalan tersebut Termasuk malware Ataupun ransomware Ini ada tambahan Jadi Ada fungsi string Yang kita bisa manfaatkan juga Ketika menganalisis malware Ataupun ransomware Kita bisa Gunakan string Itu Dengan Menggunakan Regex tertentu Jadi Dia akan mengekstrak Dalam bentuk Bilangan angka Dimana Formatnya itu IP address Kita bisa manfaatkan ini juga Baik Ini tantangan kita ke depan Bahwa Ransomware tersebut Atau ransomware ini Masih Sekarang masih ada gitu Jadi Epidemi itu Walaupun sekarang Sedang ada Virus corona ya Covid-19 Sebenarnya di dunia Cyber ini juga Ada epidemi Juga Yaitu ransomware Jadi dia bisa Menyebar juga Ketika Sistem Ataupun Aplikasi milik kita Tidak diamankan dengan Baik Jadi dia Akan menjadi target empuk Dari Ransomware Baik Mungkin cukup Yang saya sampaikan Terima kasih Atas Sempatan yang diberikan Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya kembalikan ke MC Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bapak Bangkit Hardiawan Sandiman Ali Muda BSSN Atas presentasinya Memory Forensics Investigation on Ransomware Tentunya ini juga pengingat kita Tetap Arus Arus